Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait Pak Prabowo Subianto karena kemarin setelah Pak Prabowo terpilih menjadi ketahumum Partai Gerindra untuk periode 2020 sampai 2025 ini ada kabar atau isu tentang pencapresan Pak Prabowo untuk Pilpres di 2024 ada sebagian kalangan yang mendukung Pak Prabowo maju di 2024 tapi juga ada yang tidak sepakat kalau Pak Prabowo ini maju kembali karena kalau kita melihat pencapresan Pak Prabowo ini sudah 3 kali jadi jangan sampai yang berikut ini Pak Prabowo maju lagi karena perlu ada regenerasi regenerasi baru untuk jago dari Partai Gerindra siapa yang akan diusung tentu nanti akan dirapatkan tetapi teman-teman kalau kita melihat terkait terkait peluang Pak Prabowo untuk maju memang sangat terbuka lebar karena beliau menjadi ketahumum tentu peluang untuk menjadi capres sangat besar tetapi ini juga ada dari alumni 212 yang juga tidak sepakat jika Pak Prabowo ini maju menjadi capres di 2024 nah menarik teman-teman untuk kita bahas namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah teman-teman berbicara mengenai Pak Prabowo Subianto ini cukup menarik untuk kita bahas karena beliau saat ini menjadi menteri di kabinet Jokowi Dodo sebagai menteri pertahanan padahal kemarin Prabowo ini bersaing di Pilpres 2019 antara capres Prabowo dengan capres Jokowi tetapi sekarang kita lihat bahwa keduanya ini sudah masuk dalam pemerintahan nah teman-teman ini ada kabar yang juga mungkin menjadi hal yang menarik karena pendukung dari Pak Prabowo Subianto ini ternyata berpendapat lain dan ini pendapatnya akan berbeda dengan pendukung Pak Prabowo yang lain yang mendukung Pak Prabowo menjadi capres tetapi ini malah tidak mendukung saya baca teman-teman dari media online CNN Indonesia ada judul yang cukup menarik PA 212 anggap Prabowo tak perlu jadi capres lagi di 2024 jadi ini dari alumni 212 teman-teman bahwa Pak Prabowo tidak perlu lagi menjadi capres jadi perlu regenerasi mungkin maksudnya kita baca teman-teman Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 yaitu Selamat Ma'arif menganggap Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak perlu lagi memaju menjadi calon presiden di 2024 mendatang menurutnya lebih baik ada sosok baru yang berkontestasi dalam pilpres jadi ini dari Pak Selamat Ma'arif ini menganggap Pak Prabowo ini sudah selesai tidak perlu maju lagi menjadi capres di 2024 dan perlu ada generasi baru generasi yang maju menjadi capres kemudian kita teruskan diketahui pada pilpres 2019 lalu PA 212 merupakan pendukung paslon Prabowo Sandiaga Uno Selamat Ma'arif juga merupakan juru kampanye nasional badan pemenangan nasional Prabowo Sandi jadi Pak Selamat Ma'arif ini menjadi salah satu pendukung di pilpres 2019 pendukung Pak Prabowo bahkan beliau menjadi jurkam jadi yang mengumpulkan masa ini salah satunya adalah Pak Selamat Ma'arif Cukuplah Prabowo Subianto di 2024 menjadi negarawan dengan memunculkan capres baru kata Selamat Selamat yakin jika Partai Gerindra sukses melakukan regenerasi harusnya muncul generasi muda yang menjadi capres di 2024 namun jika Prabowo kembali maju sebagai capres Selamat menyebut regenerasi partai itu gagal jadi ini teman-teman pendapat dari Pak Selamat Ma'arif saya pikir pendapatnya itu sah-sah saja karena Pak Selamat itu di luar dari Partai Gerindra kalau saya lihat Pak Selamat bukan bagian dari Partai Gerindra sehingga pendapatnya ini sah-sah saja karena orang di luar Partai Gerindra tetapi kalau Partai Gerindra tentu jika Pak Prabowo ini mau maka akan didukung menjadi capres di 2024 Selamat tidak mengatakan bahwa alumni 212 bakal kembali mendukung Prabowo jika benar-benar maju kembali sebagai capres seperti 2019 yang lalu dia hanya menyampaikan bahwa ada hal yang sulit dilupakan oleh alumni 212 terhadap sikap Pak Prabowo nah ini baru ketahuan teman-teman jadi alumni 212 ada kekecewaan tersendiri kepada Pak Prabowo Subianto terkait sikapnya setelah kalah dari Jokowi Prabowo memilih bergabung dengan kabinet rivalnya itu Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Gerindra bergabung menjadi koalisi pemerintah karena umat punya catatan sendiri kepada Prabowo Subianto yang susah untuk dilupakan kata Selamat Pilpres 2019 pengalaman sendiri bagi kami dan untuk perjuangan kami ke depan Prabowo juga sudah finish biarkan saat ini Prabowo Subianto menikmati dan menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan ini teman-teman pernyataan Pak Selamat Ma'arif bahwa Pak Prabowo itu sudah selesai sudah waktunya beliau tidak perlu untuk maju menjadi capres jadi ini permintaan dari Pak Selamat Ma'arif supaya Pak Prabowo ini menjadi negarawan karena beliau saat ini menjadi bagian dari Menteri Pak Jokowi dan meminta kalau nanti ada regenerasi ini jauh lebih bagus untuk menjadi capres di 2024 PA 212 PA 212 kata Selamat akan terus mengawal jalannya pemerintahan bukan berarti mengikuti langkah Prabowo yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya teman-teman Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Prabowo Subianto siap maju kembali menjadi calon presiden 2024 mendatang itu bisa saja terjadi jika kader dan masyarakat menghendaki jadi itu teman-teman jika masyarakat menghendaki maka Pak Prabowo juga bisa mungkin untuk menjadi capres di 2024 PA 212 sendiri merupakan organisasi pendukung Prabowo pada Pilpres 2019 lalu termasuk kelompok yang dekat dengan Prabowo dan berperan besar dalam pengalangan masa pendukung itu teman-teman berita terkait Pak Selamat Ma'arif ini yang tidak setuju kalau Pak Prabowo maju lagi menjadi calon presiden di 2024 Selamat Ma'arif ini menginginkan ada regenerasi baru karena kalau ada regenerasi baru itu berarti menunjukkan Partai Gerindra sukses mengantarkan kader terbaiknya untuk menjadi capres jadi Pak Prabowo ini katakan oleh Ma'arif sebagai jadilah seorang negarawan jadilah sebagai sosok pantan yang bisa mendorong dari belakang majukanlah generasi baru, kader baru yang segar, yang inovatif untuk menjadi capres di 2024 sebenarnya kalau kita melihat di Partai Gerindra teman-teman di sana ada Pak Sandiaga Uno Pak Sandiaga Uno juga punya pengalaman beliau pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta walaupun ini hanya sebentar kemudian Pak Sandiaga Uno ini mendampingi Pak Prabowo untuk bersaing di kontestasi Pilpres 2019 sebagai Wakil Pak Prabowo Subianto jadi sebenarnya ada kader terbaik dari Partai Gerindra yaitu menurut saya Pak Sandiaga Uno mungkin kalau Pak Sandiaga Uno dimajukan animo masyarakat pendukung 212 mungkin saja ini mendukung Pak Sandiaga Uno atau mungkin Pak Anies Baswedan ini juga bisa dimajukan menjadi capres di 2024 nah teman-teman terkait capres mencapres sebenarnya ini masih lama peluang Pak Prabowo memang ada karena beliau menjadi ketua umum dan punya kesempatan bagus untuk 2024 karena Pak Jokowi sudah tidak maju lagi karena sesuai aturan bahwa Presiden ini bisa dijabat 2 periode dan setelah itu tidak bisa seperti yang pernah terjadi pada waktu Pak SBY Pak SBY juga 2 kali menjadi Presiden Pak Jokowi 2 kali menjadi Presiden otomatis setelah itu beliau tidak lagi bisa mendaftarkan menjadi calon Presiden dan sebenarnya bisa mungkin untuk menjadi calon Wakil Presiden kalau Pak Jokowi mau tapi permasalahannya sangat tidak etis tidak normatif menurut saya kalau Presiden ini turun tahta menjadi Wakil Presiden jadi saya pikir juga tidak mungkin Pak Jokowi akan maju menjadi calon Wakil Presiden dan kalau menurut aturan yang lama teman-teman seorang bisa dimajukan menjadi calon Presiden itu harus mendapatkan suara 20% suara legislatif dan ini sudah menjadi aturan yang lama 2014-2019 ini memakai aturan seperti itu sedangkan ambang batas untuk Parlemen ini 4% jadi kalau punya suara 4% ini bisa masuk Senayan kalau punya suara 20% ini bisa mengusung calon Presiden istilahnya Presidential Threshold sama Parlementary Threshold jadi kalau Presidential Threshold ini harus mendapatkan suara 20% baru bisa menjalankan dan juga kalau Parlementary Threshold ini harus punya suara 4% ini baru bisa masuk Senayan nah saat ini teman-teman mulai ada diskusi ada perbincangan di kalangan anggota Dewan ada yang menginginkan bahwa Capres itu sebaiknya diturunkan ambang batasnya menjadi 10% biar nanti yang berkontestasi ini lebih dari 2 pasangan misalkan 3 atau 4 tetapi kalau 20% ini kemungkinan besar yang maju ada 2 pasang dan ini menurut para pengamat menimbulkan gap politik yang besar jadi antara kubu 01, 02 dan di mana-mana kemarin kita lihat juga banyak singgungan yang cukup ketat sehingga muncullah istilah cebong dan kampret ini menurut analisa dari para pengamat karena desain dari pemilihan Presiden itu memakai ambang batas 20% karena itu dalam rapa-rapa dalam diskusi di amgota Dewan sebaiknya diturunkan menjadi 10% ada yang usul 7% ada yang usul 5% ada yang usul tidak perlu ambang batas sehingga semua masyarakat, warga negara ini bisa maju menjadi calon Presiden jadi itu teman-teman di antara diskusi para amutah Dewan juga masyarakat kalau misalkan ambang batas Presiden itu 5% maka sangat dimungkinkan capres ini lebih dari 2 bisa 3, bisa 4, bisa 5 ini akan lebih menarik sehingga masyarakat tidak begitu terkotak-kotak dengan 2 kubu antara kubu 01, 02 jadi kalau banyak capres maka ini akan mencair ini pemikiran dari anggota Dewan demikian juga untuk parliamentary threshold yang 4% ini ada yang menginginkan ini dinaikkan 7% ada yang 8% ada yang tidak usah parliamentary threshold biar suara masyarakat itu semua masuk di Dewan itu beberapa diskusi di antara kota Dewan tetapi kita juga melihat kalau nanti memang banyak capres yang maju maka otomatis nanti pemilihan Presiden tentu tidak satu kali karena untuk mendapatkan capres yang menang itu harus ada suara 50% plus 1 50% plus 1 itu kalau memakai sistem calon Presidennya itu banyak tetapi kalau 2 otomatis salah satunya ada di atas 50% dan ada yang 50% ke bawah jadi itu otomatis kalau hanya 2 tetapi kalau lebih dari 2 tentu bisa mungkin akan terjadi pemilihan yang kedua pemilihan pertama cari nominasi yang terbanyak 2 orang kemudian setelah itu pemilih lagi pemilihan untuk memilih siapa calon Presiden yang dianggap mampu sehingga akan terjadi 2 kali itu efek dari Presiden Trashhood ini diturunkan tidak 20% bisa 5% bisa 7% ini akibatnya akan banyak calon Presiden itu teman-teman yang kita bahas hari ini intinya peluang Pak Prabowo besar untuk menjadi capres tergantung Partai Gerindra tergantung masyarakat apakah masih menginginkan Pak Prabowo untuk menjadi capres di 2024 dan saya sendiri sebagai admin tentu tidak punya kapasitas apakah Pak Prabowo ini layak untuk menjadi capres atau tidak semua kita serahkan kepada internal Partai semua kita serahkan kepada masyarakat biar masyarakat yang memilih apakah Pak Prabowo ini layak dimajukan menjadi capres di 2024 terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini selamat menonton video ini selamat menonton video ini selamat menonton video ini selamat menonton video ini